Halo semuanya, balik lagi di channel Hobi Belajar. Jadi kali ini kita mau ngebahas tentang formulasi dan kombinasi. Tapi sebelumnya, aku mau kasih tau dulu kalau soalnya bukan aku yang bikin ya. Aku ketemu dari YouTube channel ini, namanya Intuitive. Ini aku bisa kasih kok channel linknya ya di deskripsi. Dan soalnya disini nih, udah download worksheet, kalian buka aja. Tapi ya aku ambil dari situ, cuma aku ubah ya ke bahasa Indonesia nih, yang bisa kalian lihat. Ya itu aja, jadi tentu bahasa-bahasa ini lagi, kita langsung aja mulai. Oke, jadi soal pertama ya. Soal pertama, carilah berapa banyak angka yang dapat dibuat dengan mengatur semua 9 digit angka dari angka 2, 2, 3, 6, 7, 7, 8, 8, 8. A, tidak ada aturan kursus. Jadi kita coba kerjain yang A dulu ya. Nah, yang A, yang A berarti gak ada aturan kursus. Ini kan ada 9 angka ya. Kita bikin aja gini, 9, itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Kita lihat nih, Angka 2 itu ada 2 digit. Angka 3 itu ada 1 digit. Angka 6 ada 1. Angka 7 ada 2 digit. Angka 8 ada 3. Ya. Nah, ini kan ada 9 ya. Cara kita mengacak, kita acakin semua itu berarti kan ada 9 faktorial. Kenapa? Nah, yang pertama ada 9 digit pilihan. Ini 8, ini 7, berkurang-kurang terus ya. Nah, ini ada 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kita kali semuanya nih. 9 x 8, x 7, x 1, itu kan 9 faktorial ya. Sama aja nih, 9 faktorial. Tapi gak boleh langsung jawabannya 9 faktorial ya. Soalnya digitnya ada yang sama nih. Lihat, 2-nya ada 2, 7-nya ada 2, 8-nya ada 3. Caranya kita harus bagi, kita harus bagi. Nih, ini ada 2, 2 faktorial. Dikali, ini ada 7, ada 2 nih. Jadi kita bagi lagi sama 2 faktorial. 8-nya ada 3, 3 faktorial. Nah, kalau misalnya kita masukin ke kalkulator, sebentar ya. Jawabannya itu adalah 15120. Nah, jadi ini jawabannya ya. Ingat, kalau misalnya ada yang sama gitu, kalian langsung bagi aja. Nah, itu untuk yang A. Oke, jadi untuk 1B ya, sekarang kita kerjain. Jadi ditanya, jika angka yang dibuat tuh harus genap. Nah, kalau genap itu berarti kan belakangnya juga harus angka genap ya. Ini 2, 6, sama 8. Jadi kita bikin 3 kasus aja gitu. Jadi, kasus pertama, tidak 9 digit, itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu ya. Belakangnya ada 2. Soalnya, ini kasus pertama. Berarti kalau kita lihat, sisanya gimana nih? Angka digit 2-nya setelah kita pasang, cuma ada 1, 3-nya ada 1, 6-nya ada 1, 7-nya ada 2, dan angka 8-nya ada 3. Berarti kita mau ngacak 8 angka, karena ini udah pasti di sini, kita acak 8 bagi yang sama. Nah, ini 2 faktorial, 3 faktorial, ini ada 2, ada 3 ya. Nah, kasus kedua. Kasus 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu ya. Kita, berarti belakangnya kita bikin 6. Pasti genap ya, pasti genap. Nah, jadi kita lihat, maka kalau kita taruh 6, 2-nya akan ada 2, 3-nya ada 1, 6-nya ada 0. Nanti kita abaikan aja sini ya. Masa ditulis, nggak apa-apa. Nah, jadi 2-nya ada 2, 3-nya ada 1, 6-nya ada 0, 7-nya ada 2, 8-nya ada 3. Kita mau ngacak 8, 8 faktorial, kita bagi 2 faktorial, 2 faktorial, 3 faktorial. Nah, kasus 3, sama aja, itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, belakangnya kita kasih 8. Nah, jadi 2-nya itu sisa 2, 3-nya masih 1, 6-nya masih 1, 7-nya ada 2, 8-nya hati-hati, di 2 ya. Nah, kita mau ngacak 8, bagi yang sama, 2 faktorial, 2 faktorial, 2 faktorial dari sini ya. Nah, jadi, terus jawabannya, kita akan tambahkan, tambahkan semua. Mohon maaf, tulisannya masih jelek. Nah, kalau misalnya kita tambahin semua, nah, jawabannya itu menjadi 10.080, jawabannya. Baik, kita akan lanjut. Oke, jadi kita akan keadaan nomor 2 ya. Yang pertama yang A. Oh, kita baca soal dulu deh. Jadi, cari berapa cara untuk mengatur kata bananas jika A, huruf pertama adalah N, dan huruf terakhir adalah B. Ini kita lihat, bananas itu ada berapa hurufnya? Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7. kita gambar dia. 7, huruf, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang pertama itu N, yang terakhir itu B. Bisa berapa? Kita tulis di sini aja ya. Bananas. Karena B-nya udah aku pake, ini mati, N-nya satu mati. Sisanya cuma A, 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 N, A, S. berarti kita bakal menyebarkan ini ke sini. Kita mau, mau arrange ya. Kita mau atur gitu ya. Jadi sama aja, 5 faktorial, nah kayak tadi nih. Berarti kan A-nya ada 3, N-nya ada 1, S-nya ada 1. Bagi 3 faktorial. Kenapa? Karena ada A-nya ada 3 nih. Mungkin kalian bingung ya, kenapa masih bagi gitu ya. Bisa aja nanti, A1, A1 sini, A2-nya nanti sini, misalnya gitu ya. Tapi nanti, ada di kemungkinan juga nanti, kalau kita hitung 5 faktorial doang, ada kemungkinan nanti, ini kan A1-nya sini, A2-nya sini ya. Bisa aja nanti jadinya, A2-nya sini, A1-nya sini nih. Dan ada A3 sih. Nah, jangan bingung, maksudnya, ditukar gitu. Akan keitungnya, beda, beda pengaturan. Padahal kan, mau A2 sini, A1 sini, dan A3 sini, mau ditukar-tukar, ini kan sebenarnya sama aja ya. Makanya, kita harus bagi sama, 3 faktorial. Karena ada 3 faktorial, cara yang, berlebihan gitu loh. Lebih. Nah, kayak terus bagi. Gitu deh. Nah, jawabannya begini aja, sudah cukup sih. Oke, jadi yang B sekarang. Yang B, katanya, semua huruf A-nya, berdampingan. Berarti, terus dulu deh. Bananas. Nah, dia mau semua huruf A-nya, berdampingan. Kita bikinnya gini nih. A-nya ada 3 tadi ya. Hup. Kita kumpulin jadi 1. Dan pusing-pusing banget ya ini ya. Di bananas. Ini ya. Bener gak? 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, sama. Nah, ini santai aja ya. Kita bikinnya gini. Berarti ada berapa huruf gitu kita. Ini kan jadi 1 ya. Jadi, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, kita mau sebar, kita mau acak ini 5. 5 faktorial. Dibagi. Ini N-nya ada 2 nih. N-nya ada 2. Makanya kita bagi 2 faktorial. Nah, ini jawabannya. Nah, kenapa A-nya enggak nih? Ya, soalnya dia sama. Ya, jadi, dan kita gak perlu acak dia. Ya, ini aja udah cukup kan? Soalnya berdampingan. Makanya kita gak perlu bagi 3 faktorial. Gitu deh. Lanjut. Oke, nomor 3 ya. Sebuah parkiran mobil dapat memuat 18 mobil. Suatu hari ada 5 mobil berbeda, berbeda ya, yang terparkir di tempat yang acak, sehingga tersisa adalah 13 tempat parkir kosong. A, cari berapa banyak kemungkinan untuk menyusul 5 mobil tersebut di parkiran mobil. Nah, berarti ada 18 gitu ya. 18 mobil, 18 parkiran maksud saya, dan ada 5 mobil yang memasuk. Nah, logikanya, berarti mobilnya, mobil pertama itu ada berapa pilihan? Buat dia parkir, 18. Bener gak? Mobil kedua, dia ada 17 pilihan. Kenapa? Karena yang satu udah ditempatin. Berarti dia cuma ada 17. Mobil ketiga cuma ada 16. Mobil keempat itu cuma ada 15. Mobil, eh, 1, 2, 3, 4, ya mobil 5 itu hanya ada 14. Berarti, jawabannya, atau kemungkinannya tinggal kali aja semuanya. Kali 17, 16, 15, kali 14. Ini jawaban kita. Atau, kalau mau pakai notasi gitu ya, jadi, 18, P, 5. Nah, gini maksudnya, P itu begini. Sama aja kayak, P itu kan gini ya, 11 faktorial bagi 5 faktorial. 18, kali 17, kali 16, kali, 15, kali 14, dikali 5, sorry, 14, eh, bukan 5 faktorial. maaf, maaf, bukan 5 faktorial, salah. Rumus P itu gini ya, rumus P itu gini, jadi, 18, minus 5 faktorial, jadi 13 faktorial. Makanya disini, aduh, gak muat, 13 faktorial. saya baru pertama kali nih, pakai drawing pen, dikata kok. Gak apa-apa. Nah, ini 14, kali 13 faktorial. Dibagi 13 faktorial, ini kan coret ya, coret. Sama aja kan nih, 14, 17, 16, 17, 14, sama kayak gini. Itu jawabannya. Oke, kita lanjut ya, yang 3B. Oke, ini penting banget ya, soalnya kita cari peluang nih, cari peluang di mobil tersebut, tidak bergampingan. Kalau berbicara peluang, kita perlu yang namanya semesta, atau sample space, bahasa Inggrisnya. Dan sample space, terus semestanya itu, adalah jawaban A. Tadi ingat ya, A itu adalah, 18, P, 5. Aku cari dulu deh, 18, P, 5 itu berapa. 18, P, 5 itu adalah, 1, 0, 2, 8, 1, 60. Nah, kalau masukin kalkulator. Nah, kalau B, itu berarti peluang, tidak berdampingan. Aku kan pakai komplement ya, jadi, P, tidak, dampingan, gitu ya, aku tulisnya. Aku bakal bikin jadi, 1, minus, P, dampingan. Boleh ya, kan komplement. berarti kita, kita mikirnya gini nih, ini dalam mobil 1, mobil 2, mobil 3, mobil 4, mobil 5, aku akan gabung jadi, Dan akan ada, parkir, parkir, parkir gitu ya, ada sebesar, ini kan 5, berarti ada 13, 13. Nah, anggap aja gini, nah, nusah pusing, berarti gimana dong? Kita akan mengacak mereka, ini kita anggap jadi, 1, ini ada 13, berarti kan, kalau kita mau ngacak, berarti ada 14 objek, yang kita akan acap, bener gak? Karena 14 objek, yang kita acap, dan, karena ini berbeda, diantara mereka ini, akan masih bisa diacak-acak lagi ya, soalnya kan mereka berbeda, tapi penting banget nih, berbeda, karena mereka berbeda, kita bisa mengacak, diantara grup ini, makanya kita kali, 5 faktorial, abis itu, kita lihat lagi nih, ada poin penting, tempat parkiran, parkiran kosong, ini maksudnya parkiran kosong ya, kan sama semua ya, gak penting, maksudnya parkiran kosong 1, parkiran kosong 2, gak penting ya, karena mereka sama semua, yang kayak tadi itu, kita bagi sama, 13 faktorial, nah, ini adalah jumlah cara, kita bisa, menyesun, mobil-mobil tersebut, secara berdampingan, kalau mau peluangnya gimana, kalau misalnya mau peluangnya, kita tinggal, bagi sama semestanya, yaitu ini, 18 P5, nah, makanya aku bilang penting banget kan, yang, jawaban A, berarti kalau misalnya kita cari, jawabannya itu adalah, oke, ini adalah, uh, jatuh, jatuh juga angka ya, 0,0016, 163, nah, ini adalah peluang dampingan, berarti jawaban akhirnya, jawaban sama dengan 1 minus, 0,00163, sama dengan, 1 minus 0,00163, itu adalah, 0,99837, duh, salah, eh, 0,1837, maaf, misalnya jelek, 0,99837, itu jawabannya, lanjut, oke, soal terakhir, nomor 4, 6 orang pergi berperahu, ada 3 perahu yang tersedia, 1 perahu buat 3 orang, 1 perahu buat 2 orang, 1 perahu untuk 2 orang, saya berapa banyak cara untuk, 6 orang tersebut, dapat dibagi untuk menaiki perahu, berarti perahu pertama ini, ada 3, 3 spot ya, saya 2, perahu 2 ada 2, terus 1 ada 1, enggak, nah, berarti kalau kita hitung, secara logikanya, tempat duduk pertama ini, bisa diduki oleh, 6 orang, kemungkinannya, yang keduanya, 5 orang, kenapa? karena, orang pertama ada duduk sini, bisa 5, sama aja untuk selanjutnya, ya, gini, nah, yang pertama, kita lihat nih, 6 x 5 x 4, mungkin kalian pikir ya, tapi salah ya, kenapa salah? karena misalnya, A, B, C, gini, bisa aja aku, taruh orangnya disini ya, B, A, C, bisa juga, C, A, B, apakah kita peduli, dengan posisi mereka? ya enggak, asalkan mereka, stuprahu aja kan, makanya, kita harus bagi, 3 faktorial, karena ini, ada, banyak 3 faktorial, kalau misalnya kalian, mau, deretin satu-satu gitu ya, tapi kita enggak bakal deretin, kalian bisa coba sendiri, nah, dan ini tuh sebenarnya apa sih? ini, ini adalah, 6 C3, atau 6 choose 3, aku sih bilangnya choose, soalnya kayak, 6 choose 3, 6 P3, gitu, nah, sama aja ini ya, ini kan, berarti apa? 3 kali 2, bagi 2 faktorial, atau, 3 choose 2, 6 dipilih 3, bisa 3, 3 kita pilih 2, dan 3 choose 2, nah, ini kan 1 ya, jelas, cuma, kalau mau pakai bentuk kayak gini, juga boleh sih, jadi, jadi, 3 pilih 2, bisa 1, 1 dipilih 1, 7, 1, ini 1 sih, ini berapa nih, ini, kita boleh masukin kalkulator, atau, aku manual aja deh, biar kalian bisa lihat, gitu ya, rumusnya apa sih? 6 faktorial, di, 3 faktorial, 6 minus 3 faktorial, 6 faktorial, dibagi 3 faktorial, dibagi 3 faktorial, sorry, sini, dan ini adalah, 6 minus 3, minus 3 itu 20, minus 3 itu 20, 3 C2, 3 C2 itu adalah, sama aja sih caranya kayak tadi, 3 C2 itu adalah 3, dan ini 1, oke, tinggal kita kali aja ya, kali semuanya, di 20 kali 3 kali 1, sama dengan 60 cara, selesai, oke teman-teman, ikut dulu ya dari aku, kalau kalian nanggap video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe, dan semoga channel ini bisa mantul banyak orang, oke itu dulu, sampai jumpa, bye-bye, selamat menikmati,